Intro Halo selamat pagi anak-anak hebat KBTK Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta Tidak terasa sudah lama loh kita tidak bertemu di dalam ibadah Kenapa ya? Oh libur terus soalnya setiap hari labu selalu saja ada tanggal milah Ada lebaran terus ada hari raya apa lagi itu ya Pokoknya kita sering tidak bertemu loh Nah hari ini kesempatan yang indah kalau kita boleh kembali beribadah bersama-sama Saya ingin mengajak kalian untuk menghadirkan Yesus di rumah kita Sebab kalau Yesus di rumah kita, kita bahagia Happy kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku senang-senang lah Kita nyanyi empat bahasa ya Oke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, dan bahasa Mandarin Yesus di dalam rumahku Yesus di dalam rumahku senang-senang lah Senang-senang lah Bahasa Inggris Bahasa Inggris India Yesus di dalam rumahku senang-senang lah Yesus di dalam rumahku senang-senang lah Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga Bapak di surga, pagi ini kami mau memuji dan menyembahmu Berkati kami agar kami bisa memuji dengan baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak yang hebat Hari ini temanya adalah taat dan berkat Kalau kita taat Kalau kita taat, kita akan diberkati Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang taat Taat kepada Bapak Taat kepada orang tua Taat juga kepada negara Nanti kita akan mendengarkan cerita itu Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu bermain Oh kita main ketaatan Sebenarnya gampang ini permainannya Seperti dulu cuma Sekarang pendita Heri sedikit buat variasi Jadi di rumah kalian masing-masing Apa yang pendita Heri sebutkan Harus kalian pegang Oke Kita latihan dulu Kalau dulu biasanya kan kita begini Kepala Mata Hidung Telinga Mulut Gampang Tapi mulutnya sekarang tidak boleh ya Mulutnya tidak boleh ya Kita latihan dulu ya Latihan dulu kita mulai yang sederhana Nanti pendita Heri buat agak lebih sulit Are you ready? Oke Kepala Mata Sip Pipi Oke Telinga Dagu Ya Sekarang kalau sudah siap Kita main kandung Kepala Sip Bagus Telinga Oke Pipi Dagu Telinga Kepala Sip Sekarang ini yang agak lebih rumit Sekarang pendita Heri mau pakai kaman kiri Ini mana ya kanan ya Ini kanan Kanan itu yang biasa pakai untuk mulut itu loh Ini kiri Ya Ini telinga kanan Ini telinga kiri Ini mata kanan Ini mata kiri Ini pipi kanan Ini pipi kiri Oke ya Nanti pendita Heri tambah rambut sama angka kepala dan dadu Siap Sekarang kita pegang Telinga Kanan Siap Kepala Oke Mata kiri Hahaha Sini Sini Mata kanan Oke Pipi kanan Sip Pipi kiri Oke Telinga kanan Mata kanan Telinga kiri Pipi kiri Pipi kiri Pipi kiri Telinga kanan Hahaha Bagus Kalian luar biasa ya Hebat semuanya Jadi Namanya taat itu seperti itu Mendengar Kemudian melakukan Persis Seperti yang Diinginkan Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang seperti itu Ada sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Lagunya itu adalah Taat T-A-A-T Kita akan belajar lagu ini ya Lagunya Seperti ini Thment Di tanti T-A-A-T T-A-A-T T-A-A 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 Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A A T-A-A 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 T-A A T-A A A T-A A A A A T-A A A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A Dengar dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar dengaran kepada Bapak Mama Turuti nasihat mereka semua T-A-A-T-A Kira-kira lagunya seperti itu ya Kita akan kembali menyanyikan lagu ini Sementara kalian dapat memberikan persembahan Ke amplop yang telah kalian persiapkan Atau ke kotak yang telah kalian siapkan selama ini Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Sekali lagi T-A-A-T-A T-A-A-T-A-A T-A-A-T-A-A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-A 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 Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-A Dengar dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar dengaran kepada Bapak Mama Turuti nasihat mereka semua T-A-A-T-A-A-T-A-A Dengar dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar dengaran kepada Bapak Mama Turuti nasihat mereka semua T-A-A-T-A-A Wah puji Tuhan Yuk kita berdoa untuk persembahan Dan juga mau mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Untuk pantamu di pantangan Tuhan Yesus Kami bersyukur Berterima kasih Engkau memberkati Papa Mama kami Sehingga pagi ini Kami bisa memberikan persembahan Tuhan kami mau belajar Menjadi anak-anak yang taat Tuhan berkati kami Supaya kami bisa mendengarkan firmanmu dengan baik Dan melakukannya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak-anak yang dikasih Tuhan Hari ini Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan Alkitab Pendeta Heri Kecil Ini Alkitab Perjanjian Lama Apa Perjanjian Lama? Wah salah ini Ini adalah Alkitab Perjanjian Baru Masmur dan juga Amsal Yang dicetak Dan juga diperbanyak oleh yang namanya Tau Gideon Orang-orang yang dipakai Tuhan Untuk melayani Orang-orang yang sedang berpergian Dulu ini ditaruh di hotel-hotel Dimana kalau orang membutuhkan firman Tuhan Dia bisa membaca Nah Berita Heri punya satu yang kecil ini ya Nah hari ini firman Tuhan Berbicara tentang Taat Yang mendatangkan berkat Jadi Tuhan itu menginginkan kita itu taat Nah Kalau bicara tentang taat Kita harus belajar dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia Dia datang ke dunia Menurut firman Tuhan Dan ketika dia ada di dunia Dia menjadi manusia yang taat Taat kepada siapa? Taat kepada Bapak Taat kepada siapa? Taat kepada Papa Mamanya Taat kepada siapa? Taat kepada aturan Taat kepada apa? Taat kepada pemerintah Nah Tuhan Yesus itu betul-betul taat Walaupun kadang-kadang Peraturan itu tidak selalu benar Tapi Tuhan Yesus mau taat Contohnya adalah Kisah yang hari ini Pendita Heri mau ceritakan kepada kalian Cerita ini mengambil tempat Di kota Kapernaur itu ada di Matius 17 Ayat 24 sampai Ayatnya yang ke-27 Jadi Hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu Baru saja Berkeliling dari satu kota Ke desa yang lain Ke kota yang lain Dari satu desa ke desa yang lain Menceritakan tentang Kasih Bapak Kepada manusia yang Berdosa Nah Akhirnya mereka Sampailah di sebuah kota Yang namanya Kapernaum Kota apa? Kapernaum Ya Kota Kapernaum Petrus itu kan Dari daerah itu ya Sehingga Ketika sampai disitu ya Petrus santai sedikit Petrus itu salah satu murid Tuhan Yesus Dari 12 murid itu Ada yang namanya Petrus Dia sedang bersama dengan Temannya Sudah lama mereka Tidak melihat danau Maka mereka akhirnya Ya di pinggir danau Sedang duduk-duduk Bercengkrama Ngobrol Ada juga tetangga Petrus barangkali yang Kemudian datang Ngajak ngobrol Jadi mereka asyik ngobrol Di pinggir danau Di pinggir laut Nah Kemudian Datanglah Dua orang ya Datang dua orang Dua orang Siapa mereka? Kalian tahu siapa mereka? Mereka adalah Petugas Namanya petugas Ya memang petugas Ya Petugas Penarik Beak Bakit Allah Jadi Yerusalem itu Ada kerja yang besar Ada rumah Tuhan yang besar Yang dulu pertama Dibangun oleh daun Tapi kemudian Sudah runtuh Dan nokok daun Oleh Salomo Dan kemudian Setelah itu Runtuh Dibangun lagi Terus dibangun lagi Terakhir yang waktu Tuhan Yesus itu Dibangun sama Herodes Kalau orang kebaik Allah Satu tahun sekali Itu orang Israel Harus bayar Yang namanya Bebaik Allah Ini sebenarnya Agak Sedikit aneh Kenapa? Karena Kan seharusnya Tidak bayar Nah Petugas itu Datang kepada Petrus Kemudian Bilang sama Petrus Petrus Apakah guruku Membayar juga Bebaik Allah Petrus langsung Menjawab Ya tentu dong Guruku ini Guru yang Orang yang Taat Taat aturan Pasti dia Membayar Atajak Bayar Bebaik Allah Sebenarnya Petrus Tidak tahu Mak Petrus Semikir Tuhan Yesus itu Adalah orang yang Taat Makanya dia berani Mengatakan Pasti bayar dong Nah Setelah itu Dua orang Tadi itu Pergi Ketika dua orang itu Pergi Petrus Eh Bilang sama temennya Ayo kita Segera Ketempat Tuhan Yesus Kita tanya Sebenarnya Tuhan Yesus itu Bayar Biah baik Allah Wah Kurata segera bergegas Agak sedikit lani Begitu ya Agak sedikit lani Kemudian Sampai Di rumah dimana Tuhan Yesus Ada disitu Begitu Petrus dan temennya Masuk rumah Sebelum Petrus itu Ngomong Tuhan Yesus Sudah bertanya Hei Petrus Menurut kamu Siapa yang harus Membayar pajak Rakyat Atau orang asing Wah Petrus langsung Menjawab Ya Mestinya orang asing Tuh yang kena pajak Masa Pemilik rumah sendiri Harus Bayar pajak Masa Rakyat Harus bayar pajak Ya mestinya orang asing Itu kata Petrus Terus Tuhan Yesus bilang Benar Tapi Tapi Supaya Kita tidak Menyakiti hati mereka Wah Tuhan Yesus itu Baik Dia tidak ingin Orang tersinggung Dia tidak ingin Orang Tersandung Tidak ingin Orang itu Tersakiti Itu dengan Apa yang Yesus lakukan Itu sebabnya Dia bilang gini Sama Petrus Petrus Kalau begitu Kamu Pergi mancing Kamu pergi mancing Dan nanti Ikan yang kamu tangkap Kamu Potong Kamu belah Menurutnya Kamu akan Dapatkan Satu mata uang Ya Berapa isinya Yang nilainya Empat dirham Kamu bayar Biaya Baik Allahku Dan kamu bayar juga Biaya Baik Allahku Sebenarnya Petrus Mikir Mancing Ikan Ikannya nanti Dipotong Perutnya itu Ada Ikan Ada koinnya Kalau kalian Bagaimana Kalian Akan lakukan Seperti Petrus Atau kalian Mikir Mana ada Ikan Ikan Kelolokan koin Ikan Nelen koin Ya bisa juga Tapi Mancing Dapat ikan Yang Kebetulan Nelen koin Aneh juga Tapi Petrus Tidak mikir begitu Petrus berpikir Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Pasti Benar Sebabnya Dia ajak Temannya Kemudian Pergi Ke Danau Galiria Kemudian Dia mulai Mancing Tidak Ditangkap Tangkap ikan Tidak ada yang Narik Narik Aku harus tetap Mancing Tuhan Yesus Bilang Ganti Apa Petrus langsung Dia sudah siapkan Pisau Kemudian Dia Memelah perutnya Ikan tadi Dan Ajaib Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Sesuai Dengan apa yang Dikatakan oleh Alkitab Benar Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Benar Waktu dibelah ikannya Ikannya itu ada Koinnya Yang nilainya Empat dirham Cukup untuk membayar Bia Baik Allah Pajak Baik Allah Tuhan Yesus Dan Pajaknya Petrus Wah Luar biasa Tuhan membuat Mujisan Di perut ikan Ada uang Yang cukup Untuk membayar Pajak Yang diminta oleh Baik Allah Atau petugas Petugas Pajak tadi Tuhan Yesus Taat Dan Diberkati Serta Memberkati Petrus Taat Dan dia Mengalami Mujisan Ikan Ada Uangnya Cukup Untuk membayar Bia Baik Siapa yang taat Diberkati oleh Tuhan Tuhan Bisa Mengadakan Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Apa Kan Agak susah Ya Masuk ikan Nelen Koin Kemudian Koinnya cukup Untuk membayar Itu kalau bukan Mujisan Tuhan Tidak mungkin Mungkin ada ikan Nelen Tapi dari sekian Banyak ikan itu Ya kok Yang Mengambil Umpan Pancing Dari Petrus Berbahagia Kita akhiri Ibadah kita Dengan menyanyi Kembali lagu TAAD Ya Siap TAAD 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 Saya mau Seperti Yesus TAAD 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 Saya mau seperti Yesus D-A-A-T-A-A Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Bapak Mama Turutin nasihat mereka semua D-A-A-T-A-A Yuk kita berdoa Bapak di surga berkati anak-anak KBTK Agar menjadi anak-anak yang taat Kalau kami taat, kami akan terima berkat Kalau kami taat, kami akan mengalami mujizat Terima kasih ya Tuhan Tolong kami taat kepada Engkau Taat kepada Papa Mama Taat kepada Guru Taat kepada aturan-aturan yang ada Dan kami percaya Kami bersama Engkau mengalami mujizat Dan menerima berkat Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Sampai bertemu dalam ibadat berikutnya Dadah T-A-A-T Taat Jadi Berkat Tuh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa